Sejumlah relawan kemanusiaan diduga jadi korban pengeroyokan gerombolan sopir angkot di Jalan Raya Jakarta Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Salah seorang korban, Musyafa Kautsar mengatakan, pengeroyokan oleh gerombolan sopir angkot itu terjadi pada Minggu 21 Juli sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang mana kejadian itu bermula saat para relawan kemanusiaan itu dalam perjalanan pulang, seusai memberikan pelayanan kesehatan gratis di Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Melihat angkot yang menghalangi lalu lintas, kata Musyafa, ia pun membunyikan klakson mobilnya dengan tujuan memberitahu sopir angkot bahwa dia menghalangi jalan. Pada saat itu juga, seorang pria dengan ciri-ciri menggunakan baju pantai merusak mobil yang dinaiki para relawan itu dengan cara menendangnya, kendati telah dilerai warga. Sopir angkot itu kembali merusak mobil yang dinaiki oleh sembilan orang relawan tersebut dengan cara memukul bagian kaca belakang. Di dalam mobil relawan itu, terdapat empat orang pria dan lima wanita. Sedangkan gerombolan sopir angkot itu berjumlah lebih dari enam orang, pertikaian antara kedua belah pihak pun tidak bisa terhindarkan. Hingga akhirnya, tiga orang relawan dikabarkan mengalami luka akibat pengeroyokan itu, atas kejadian pengeroyokan dan pengerusakan tersebut. Relawan kemanusiaan ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan nomor laporan polisi STTLP B-13087-2024 SPKT Polres Bogor, Polda, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!